Halo teman-teman, balik lagi di alufmoto.com dan gimana kabar kalian hari ini? semoga atas selalu ya jadi hari ini gue bakal nunjukin ke kalian untuk, kemarin kan ada yang nanya tuh bang, gimana sih untuk rapiin kabel depan jadi kalau misalnya lo punya sepeda lipat atau holding backnya gitu kan musuh utamanya ini nih ini kabel depan sengaja untuk yang sepeda lipatnya gue gantung kayak gini karena weekdays ya jadi ke weekdays biasanya gue taruh disini buat pajangan sih sebenernya baru gue pake kalau misalnya udah dapet di weekend gitu anyway, sebenernya sih gampang banget dan ini gue nemunya juga dari facebook dari grupnya ID Destroyer ya nah disini ada 3 padahal gue gak punya Troy ya tapi yaudahlah, gak apa-apa ya yang penting ambil positifnya, buang negatifnya disini ada 3 kabel jadi karena disini di United Core itu hanya ada 3 kabel kabel rem depan, rem belakang sama kabel shifter jadi dia ada 3 tapi kalau misalnya sepeda lipat lu itu ada 3 sorry, ada dual crank itu nanti totalnya ada 4 ada shifter yang di depan untuk front di runner-nya sendiri anyway yang kita butuhin sebenernya simple aja jadi ini kabel tis sebenernya ini udah gue rapiin ya udah ada berapa segmen nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 segmen disini nah, biar rapi gue sengaja bedain warnanya karena ini udah gue rapiin jadi gue males gue ngelepas lagi jadi gue didemuin aja jadi pertama kali lu rapiin dulu kayak gini untuk kabel-kabelnya lu jajarin yang penting sejajar gitu ya kalau udah ambil kabel tis pertama di looping semuanya tapi gak usah dirapetin semua ya set segini aja ini gue demoin aja kayak gini contohnya ya contoh segini jadi gak usah rapet-rapet nah sisain ada sedikit jarak antar kabel tujuannya buat apa ini ini untuk yang kabel tis yang kedua masukin di sela-selanya ini oke terserah ngadepinnya dimana kalau bisa sih sama ya jadi kalau pentolnya itu di sebelah kanan ya sebelah kanan semua jangan selang-seling tapi ya terserah sih resiko sih oke ini kita rapiin nah kalau untuk yang di sela-sela ini untuk kabel tisnya lu harus rapet rapetin sampai dia nah dia kan ada kayak jalurnya sendiri kan sip nah ini yang terakhir ini kabel tis terakhir sama tadi kan pentolnya di belakangnya jadi tinggal dimasukin aja set ini untuk ekornya masukin di kabel tisnya oke buat rapet oke nah tujuannya kenapa sih kalau harus dikasih untuk jeda kayak gini ya biar rapi cuy tuh nanti kalau misalnya memang kalau misalnya cuma satu gini segmen dia nggak terlalu rapi tapi nanti kalau misalnya lu udah pasang semua jadi dibuat segmen-segmen yang banyak kayak gini itu dia akan rapi sendiri cuy dan jauh lebih enak dilihat lebih estetik gitu ya oke nah kalau udah sebenarnya sih tinggal digunting aja cuma karena gue nggak punya gunting dan cutter aku menangkosnya adanya gunting kuku sama aja sih yang penting tinggal dipotong aja 1 2 2 3 oke nah untuk finishing touchnya tinggal di alian ke belakang nah ini untuk tampilannya jadi dia akan lebih rapi jauh lebih rapi ya dibanding keleveran kayak gimana gitu ya kan nggak enak tapi sengaja yang paling bawah nggak gue kasih segmen karena memang ini biar dia ngiket disini kalau misalnya dikasih segmen nanti dia kalau buat belok-belok akan apa ya ngeganggu sih untuk handlingnya jadi biarin dan ini sengaja gue bedain warnanya biar gampang dilihat aja sih mungkin gitu aja untuk tips singkat ngerapiin kabel dari sepeda lipat terima kasih udah nonton di alufimotor.com jangan lupa untuk share like juga ya di alufimotor.com I'm out and see you bye bye stay safe stay healthy bye tuh sunsetnya bagus kan